BOLAK-BALIK PINDAH AGAMA Bolak-balik pindah agama, Marcel Siahaan bongkar alasan jadi muwalaf. Marcel Siahaan menceritakan pengalaman pindah agama berkali-kali kepada Daniel Mananta. Secara terbuka, Marcel membeberkan alasan mantap memeluk agama Islam sebelum menganut Katolik hingga Buddha. Setelah menjadi muwalaf, Marcel Siahaan menggambarkan sosok Allah SWT yang menjadi Tuhannya. Seperti apa pengakuan Marcel Siahaan kerap kali pindah agama? Perjalanan spiritual Marcel Siahaan cukup panjang. Ia terlahir sebagai pemeluk agama Katolik, lalu pindah agama ke Buddha, dan kemudian mantap menjadi seorang Muslim. Marcel Siahaan mengaku tidak ingin merasa takut untuk mencari cara untuk kucuk dengan Tuhan. Kenapa perjalanan gua seperti ini? Karena gua gak mau merasa takut. Gua pengen terus mencari cara menjembatani gimana caranya gua benar-benar bisa kucuk. Bisa benar-benar intim dengan Sang Khali. Dan akhirnya itu yang pengen gua dapetin, kata Marcel Siahaan dilansir dari Youtube Daniel Mananta Network yang diunggah pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Saat masih kecil, Marcel Siahaan bahkan senang menonton semua ajaran agama yang disiarkan di televisi. Ia merasa nyaman dengan gemar menonton semua ajaran agama. Dulu di TVRI itu ada beberapa acara agama. Mimbar agama Islam, mimbar agama Katolik, dan mimbar agama Buddha. Waktu dulu kan ada, vindu sama kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Asa juga ada. Nah gua penggemar acara itu. Gua nontonin itu semua, sambung penyanyi berusia 43 tahun itu. Kemudian, Marcel Siahaan mengungkapkan alasannya menjadi seorang Muslim. Pasca menikah dengan Rima Melati Adams dan menikah tahun 2009, Marcel belum memeluk agama Islam. Namun sang istri kerap kali menunjukkan caranya beribadah hingga mengajaknya puasa Ramadan. Gua bertemu Rima. Rima menunjukkan cara dia beribadah dengan caranya sendiri. Dia Muslim, Rima kasih tahu kearatan keluarga Islamnya. Gua nyaman-nyaman aja, makan bareng. Sahur tetap ikut, ungkap Marcel Siahaan. Saat masih agnostik, Marcel Siahaan sering duduk di samping kerabatnya yang melaksanakan ibadah salat. Setelah menjadi muwalaf, Marcel mengaku sangat nyaman dan senang berada di fase ini. Gue nyaman, gue senang, gue yakin bahwa segala sesuatu harus ada titiknya. Itu aja, dan gue merasa bisa berbuat banyak hal. Menjadikan diri gue sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Jadi bukan hanya pencapaian spiritual buat diri gue, tapi pencapaian spiritual eksternal. Jadi buat anak dan istri gue juga, kata pelantun lagu takkan terganti tersebut. Terakhir, Marcel Siahaan disinggung mengenai Allah SWT sebagai Tuhannya. Dia tuh menjadi maha kokoh sekaligus yang paling lovable menurut gue. Jadi bener-bener dua unsur yang menguatkan. Dia cantik dan agung pada saat yang bersamaan. Dia jamal, elok, dan jalal, mulia, dalam saat bersamaan. Itu tergiang-giang, tutup Marcel Siahaan mengenai perasaannya setelah masuk agama Islam.